Hai guys welcome back to my channel barbiji meka YouTube channel hari ini barbiji mau membahas tentang hal yang selalu dipertanyakan oleh para wanita ya yakni bagaimana cara untuk membesarkan atau mengecilkan payudara nah sebelumnya sebelum barbiji masuk ke dalam pembahasan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang anatomi dari payudara atau susunan struktur dari payudara itu sendiri itu apa dari payudara itu berbeda ya dengan dada-dada itu dimiliki oleh perempuan dan laki-laki tetapi kalau laki-laki tidak memiliki payudara napa udara wanita itu strukturnya terdiri dari hampir 90% itu lemak dan jaringan-jaringan air susu atau kelenjar-kelenjar payudara nah gimana sih caranya buat ngecilin atau memperbesar secara alami terus juga banyak kan yang jualan obat-obatan atau minyak-minyak untuk membesarkan seperti itu atau mengencangkan itu sebenarnya tuh kita harus berpikir cekdas ya karena kita sendiri kan harus mengetahui kandungan-kandungan apa yang ada dalam obat-obatan tersebut maka itu bermanfaat atau tidak ketika kita sudah mengetahui ya struktur daripada payudara itu sebagian besar adalah lemak maka hal-hal yang bisa dilakukan ketika ingin membesarkan atau mengecilkan tentu itu berhubungan penuh dengan yang namanya body fat daripada seseorang atau lemak tubuh dari seseorang jadi ketika orang tersebut memiliki lemak tubuh yang lumayan banyak maka itu akan mempengaruhi juga kepada ukuran yang semakin besar atau jika seseorang itu memiliki lemak lemak tubuh yang sedikit maka ukurannya akan kecil seperti itu tapi ada beberapa hal juga yang menjadi istilahnya tuh itu anugerah gitu ya ada yang dianugerahi ke udara besar ada yang dianugerahi yang kecil itu sebenarnya itu genetik jadi ketika kita genetiknya memang dari sananya tuh kecil maka itu mau kita gedein kayak gimana pun kita gemuk istilahnya kita tetap aja nggak bisa gede atau ketika kita genetiknya besar ketika kita mungkin diet atau olahraga akan mengecil tetapi tidak mengecil banget lah karena susunan dari genetiknya itu lemak itu sudah terdapat disitu lebih banyak sel lemaknya di payudara wanita tersebut jadi kenapa keukuran payudara itu berbeda-beda karena genetik tadi dan juga body fat atau lemak tubuh untuk memperbesar kalian bisa dengan cara implan ya karena tadi kembali lagi ke genetik kalau genetiknya kecil ya nggak bisa digedein kalau kalian gemuk ya kemungkinan besar tetapi tidak sebesar yang kayak apis-apis yang gede banget yang kalau dia emang genetiknya gede ya pasti gede tapi kalau dia kecil ya mau digedein kayak gimana pun juga nggak bisa gede kalau menyusui pun sama menyusui juga bisa menjadi besar tapi itu kan hanya sementara karena menyusui itu ada air susunya jadi ketika air susunya misal udah selesai ini nggak nyusuin lagi ya akan kembali ke ukuran semula seorang ibu menyusui itu tidak mempengaruhi kekencangan atau kekenduran daripada payudara itu nggak ada hubungannya sama sekali yang mempengaruhi adalah satu jaringan ikat jaringan ikat atau ligamen di dalam payudara itu akan mengendur atau mulur ketika kita hamil ya jadi ketika kita hamil itu kan penambahan berat badan kita kan lumayan naik drastis gitu ya otomatis ukuran payudara itu juga akan membesar juga akan membuat jaringan ikat itu itu mulur nah ketika kita menyusui mungkin ada yang sebagian yang sudah mulai menyusut lemak tubuhnya atau mulai pangsing lah istilahnya seperti itu maka jaringan itu tuh akan tetap sama jadi tidak tidak langsung kencang lagi seperti itu jadi itu yang menyebabkan kendutut seperti itu jadi kan ukurannya mengecil tapi jaringannya tetap mulur jadi penyebabnya sih itu lebih ke berapa banyak lemak di dalam tubuh sih yang mempengaruhi kekendulan itu terus juga faktor usia faktor usia itu juga menyebabkan seseorang itu mempunyai payudara yang kencang atau tidak karena ketika usia masih muda atau usia-usia produktif ya itu produksi hormon estrogen itu masih tinggi nah hormon estrogen itu salah satu hormon yang menyebabkan payudara itu terlihat kencang seperti itu selain itu aktivitas fisik itu juga lumayan berpengaruh ya ketika kita aktivitasnya banyak lompat-lompat seperti itu apalagi kalau yang ukurannya besar pasti kan akan mantul-mantul tunai itu akan membuat ligamenya itu menjadi molar seperti itu jadi ketika ligamenya molar udah pasti kendur terus selain itu juga ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan yang ini kebiasaan merokok ketika tubuh merokok itu akan mengurangi produksi kolagen juga akan mengurangi produksi hormon estrogen jadi itu yang menyebabkan mempengaruhi kepencangannya seperti itu juga bisa dari diet ya atau makanan ketika makanan yang dikonsumsi itu sembarangan atau pola makannya itu tidak sehat seperti itu kita kekurangan nutrisi salah satunya kolagen juga vitamin E itu yang membuat kulit itu kencang jadi nggak hanya di bayu darah aja nih ketika kita dietnya sembarangan juga akan mengefek ke kulit kita keseluruhan ya jadi bisa jadi ketika kulit kita kendur itu tuh nutrisinya tuh kurang gitu jadi makan makanannya tuh makanannya kurang bergisi seperti itu jadi olahraga pengencangan itu tuh bisa untuk mengencangkan otot-otot di sekeliling bayu darah tersebut otot-otot yang bisa kita latih ya ini adalah otot dada otot bagian dada tuh nanti otomatis akan menambah sedikit ya untuk tapi tidak memperbesar bayu darah ketika kita akan agak sedikit besar tapi ketika kita urusan atau body fatnya mengecil maka tetap bayu darah tuh akan kecil ya hanya agak sedikit kencang lah seperti itu terus juga kita bisa melatih yang namanya otot bahu ini agar badan tuh tegap ketika kita badan yang tegap maka daya gravitasi itu tidak ke depan seperti ini kita akan tegap berjalananya ketika kita ke depan seperti ini otomatis untuk orang-orang yang memiliki bayu darah besar maka dia akan keberatan gitu ya bahwa istilahnya tuh jadi semakin kendur seperti itu maka kita harus latihan otot bahu juga selain otot bahu juga bisa latihan otot punggung otot punggung itu juga membantu kita agar posisi tubuh kita tetap tegap seperti itu itu efek banget ya memperbaiki postur dengan kekencangan bayu darah itu sangat-sangat ada korelasinya dibandingkan dengan iklan-iklan yang memperbesar atau mengencangkan bayu darah yang bersliweran lah kenapa sih bahu jembah sini karena nggak tahu akhir-akhir ini tuh sering banget banyak yang follow kayak pembesar dan mengencang kayak gitu yang di Instagram Instagram itu loh jadi setelah bahu jembah lihat kok gini jadi mereka membuat marketingnya tuh seolah-olah hibu minus itu nanti kendur seperti itu padahal nggak ada korelasinya sama sekali jadi lebih kembali kepada body fact dan juga gaya hidup kita apa kasihan atau tidak sangat berpengaruh oke guys sekian ya pembahasan baby jim semoga bermanfaat disini hujan ya jadi agak risik semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan para wanita tentang mitos-mitos dan fakta dari ukuran juga kekencangan dari bayu darah wanita sebelum video ini baby jim akhiri pesan dari baby jim semoga para wanita seolah-olah atau cewek-cewek yang nonton video ini bagaimanapun kalian tubuh kalian itu adalah hak kalian jadi kalian mau melakukan apapun dengan tubuh kalian itu adalah hak kalian jadi jangan terpengaruh oleh kata-kata orang cuakin aja sih orang mau berkata apa tentang tubuh kalian yang ini kalian tetap menjaga dan kalian tetap merawat tubuh kalian sebagaimana mestinya seperti itu jangan lupa juga untuk selalu bersyukur karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oke tetap semangat jangan lupa buat olahraga biar seluruh tubuh ini sehat selalu sampai ketemu lagi di video baby jim yang berikutnya jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian suka video-video dari baby jim ya bye bye